Gitu Berarti kalo dipanggil apa? Ping-ping gitu Iya ada Adit Adit Ada namanya Adit Mas jangan jadiin klip ya Gue enak sama Adit Jadi dia suka kalo temen gue Tepit lanjutin Iya Iya Jadi dia kalo beli masker pake masker hijab Tepit lanjutin 1 2 1 2 I don't practice anterior I ain't got no crystal ball But I had a million dollars But I Last played it all If I could find it here Hanya Sancho that's it found Well I pop 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 cap Sancho And I slip her down Welcome back Welcome back anjir Welcome back Welcome back Di bacotnya Rifki Funny Bila Episode ke Episode ke 426 juta Sekian lah Dan belum ada Belum ada UMKM yang masuk So buat temen-temen UMKM nih Yang pengen taruh produknya nih Disini Masih banyak banget space nya Disini 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 semua bisa nih ya Kalo rame kita pake TV disini Bisa bisa Jadi buat temen-temen UMKM yang mau produknya Ditampilin disini Buat temenin kita Boleh kontak Di bawah ini ya Gimana lagi? Hari-hari lu today Beli lah Tapi gue tau fan hari ini lu lagi ga sehat kan? Iya anjir gue lagi Batuk, radang, pilek Terus napas gue Panas Weh santai kok menjauh gitu Ga bakal nular Ki Serius ga? Enggalah kecuali gue cudahin Kayak gini Masa dia lu dahin? Kenapa? Lu sakit kenapa? Sakit apa dan sakit kenapa? Gue sakit Udah dari hari minggu Jadi Sekarang hari? Hari Selasa Udah 3 hari Masker ga ada masker Udah ada yang batuk juga di belakang Tapi emang gue sakit gara-gara seseorang sih sebenernya Ada suara batukan tadi tuh kayaknya Itulah yang menularkan batuknya ke gue Bapak manager Iya Bapak Bapak ini memang menularkan Gimana? Tapi ya udah mendingan Udah mendingan Karena gue udah Udah beli obat lah Mau, mau beli obat Itu juga resepnya dari Bapak manager yang udah sembuh Baru tadi Jadi yang mau endorse obat Boleh, boleh, boleh Gue lagi sakit nih Gue yang dikirim-kirim Tapi Tapi memang cuaca lagi ga jelas sekarang Panas banget ga sih? Lu disini panas ga sih di alsut tuh? Panas Iya kadang-kadang Panas sekarang dingin Kadang hujan tiba-tiba kan Iya kayak gitu Iya kadang panas Hujannya di hati Di pipi Di pipi Lu kayak anak-anak ini lu Anak-anak iya Anak-anak iya Anak-anak iya Anak-anak iya Anak-anak iya tuh Anak-anak iya Oh iya Yaudah Jadi kita hari ini bahas apa Fan? Hari ini gue mau bahas tentang Alias 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 Maksudnya gimana tuh? Alias itu berarti Gua Alias Alias Aduh Komedi Cepet-cepet lah Cepet Alias jadi gimana? Alias itu Zodiak Kok Zodiak aja? Alias Aries Oh iya Untung dapet gua tuh Kalo ga lu pusing sendiri Oh iya kalo ga lu tolongin gua kaca itu Alias itu sebut-sebutan lah Sebutan-sebutan buat orang-orang Mungkin temen lu Atau orang yang lu kenal Oh Maksudnya? Sebenernya nama aslinya tuh Dia misalnya A Cuman karena dari Cara dia ngomong Atau dari bentuk mukanya Atau cara dia nafas gitu Lu ganti namanya jadi Alias Si ini gitu Lu ada ga? Lu banyak banget nih temen gua Ada ya? Ada gua juga Tapi gua ga ada kalo gua Lu ada ga? Gua di temen-temen gua? Iya Ga ada juga segi Nanti lu kurang berkarakter Kita kurang berkarakter Iya Lu aturan misalnya kayak Fanny Batuk gitu Anjir Fanny Batuk Duh kata lucu Fanny Batuk Ga ada ya? Ga langsung si penyakitan aja gitu Langsung Get to the point Terus Tapi lu kenapa lu ga ada? Tapi temen lu ada Mungkin Ga ada yang unik kali ya? Dari apa ya? Iya makanya gua bilang lu kurang berkarakter Paling orang nyebut gua bacot gitu kan Gak mungkin Fanny bacot Anjing gitu ya Itu lebih kemarah sih Marah Jatuhnya kemarah bukan alias Kalo lu ada temen kayak gitu banyak? Ada banyak Tapi kayaknya gua Kalo dari ini kayaknya ga seunik dan sebanyak lu sih Iya sih Kalo gua ada temen gua namanya Siapa dimulai dari siapa ya? Kentung Kentung Shout out to Kentung Shout out to Kentung Nama aslinya? Alif Ihsan Berarti gua harus ngebak nih kenapa dia dipanggil Kentung ya? Kenapa? Kentung itu berarti dia agak gempal ga sih? Gak ya? Bener Iya kan? Gempal tuh maksudnya Gemuk kan Jadi badannya gemuk gitu kan Kelas puluh dia gemuk Kentung namanya Terus siapa lagi? Kentung Terus ada namanya Bacang Bacang Aneh banget nih Bacang Anjir Jadi namanya bagus nih Azriel Fierro Saddam Anjir Terges kan? Tapi nama ML nya Mobile Legend nya Babacang 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 Dipanggilnya Bacang Terus main ML nya cemen cacat Sedangkan kita lagi mabar nih Terus dia cacat sendiri Terus nickname nya ketauan kan Babacang Bacang Dia ambil dia namanya Bacang sekarang Berarti dari nama nickname Dari nama nickname Bukan ada singkatan Bacang apa gitu? Gak ada Babi cincang? Bukan Gua tanya dia Bacang Kenapa Cang waktu itu? Gak tau gua Rata-rata orang kayak gitu cuy Spontan aja spontan Terus ada lagi satu lagi Pipet Anjir Namanya Muhammad Ivan Dipanggil pipet Eh pipet itu alat ini bagusnya Sedot ini Sedot ini Yang kayak obat Yang buat obat Yang kayak buat obat Nah dia kenapa? Kalau lo gak salah nih Dia ngobat Dia ngobat ya? Engga Correct me if I'm wrong pipet Jadi katanya dia dulu tuh kecil Tapi palanya botak Kecil tapi palanya botak? Lu bayangin dah Kecil palanya botak Nah nanti editor tolong taro Pipet sebelahnya Gambar pipet Oh jadi bentuknya kayak pipet ya Kan lu tau pipetnya dipencet kan Jadi kayak kecil Palanya dipencet Gak maksudnya palanya tuh gitu Eh pipet pipet Namanya pipet Terus? Siapa lagi temen gue ya? Gak ada yang aneh aneh Kiting ya Kiting Kiting pasti rambut keriting Iya itu Terlalu standar ya Kiting Bewok Temen gue bewok Bewok Karena Bewok kan mukanya Itu biasa Dari SMP Tapi dari SMP ya lu Dari SMP? Dari SMP udah bewok Gimana coba? Sekarang? Bewok Banyak ya? Sembadan Sembadan Terus Ada Ada sih Ada sih yang gelap banget sih ini Cuman dia kayaknya udah berdamai Ini temen perumahan gua Dan nama dia tuh adit Gitu Aman tuh adit Aman adit Cuman ada lanjutannya biasanya Apa? Jadi sebetulnya adit kuping Adit kuping Jadi kalo orang Gak mungkin kupingnya normal dong Iya Gak mungkin dong Biasanya nih Iya Adit sorry dit ya Shout out Tapi lu keren dit Shout out tuh adit Sorry sorry dit Kenapa dia keren? Kok tiba-tiba keren? Karena dia udah bernama itu udah lama jir Karena waktu itu suatu perumahan Tungkrongan tuh Manggilnya adit kuping Kenapa kupingnya bro? Kupingnya Sorry dit Sorry dit ya Dit Tapi lu keren dit Tapi lu keren tuh Ah biar aman ya? Iya biar aman Tapi dia udah kayak berdamai bulu aman gitu Makal dia bisa Bisa kayak bercanda Ikut bercanda juga Giniin gitu Iya Kupingnya satu Kupingnya satu Jadi yang sebelahnya kecil ada Kecil doang Cuman ada daunnya doang nih Jadi gak ada ininya nih Cuman ada ininya doang Gitu Berarti kalo dipanggil apa? Ping-ping Gitu Iya Adit Adit Mas jadikan klip ya Gue gak enak sama Adit Jadi ini tuh suka Kalo temen gue Tepet lanjutin Iya Iya Jadi dia kalo beli masker Pake masker hijab Pake masker hijab Soalnya kan gak bisa kalo masker normal Jatuh Jadi diikat di kepala belakangnya Iya Pake masker hijab Kalo beli aset juga asetnya wireless Satunya dibuang Eh Sampai aset Bebas gak jadi klip ya Dit Lo keren dit Tapi dia udah bernama itu dari gue Dari gue SD apa ya Dari SD Oh dia dari SD Dari SD Dari SD Dari lahir Kalo lo boleh tau kenapa sih Adit Gue gak tau dari lahir Cuman kita Cuman dulu kan kalo Gue kepo mas Kalo anak-anak kecil dulu kan Kaya mulutnya kan Gak disaring ya Iya Jadi gak ada yang kayak Gak enakan gitu Jadi kayak suka ngertekin lo Cuman dia udah berapa dari dulu Jadi sampe sekarang tuh kalo ketemu ya Dipanggilnya Adit Berarti cacat dari lahir Iya Adit Terus ada lagi Tapi ngomong-ngomong masalah kuping Biasanya ya Orang yang indranya berkurang di satu Dia tuh indra lainnya tajam men Antara indra pengliatan atau indra penciuman Bisa jadi sih Kayaknya dia ada indra Indra kens kali ya Indra kens mah di penjara dong Sorry buat indra kens Webar Terus gue ada temen gue Tapi gue gak tunggu dulu Si Adit ini ada kelebihan gak Biasa orang-orang gitu spesial Sumpah Adit ada kelebihan Apa? Dia jago main Game Warnet Game PC Kelebihan mas Gue aja gak bisa mas Dia jago main Dota Jagonya tuh tarafnya tuh seberapa? Apakah dia pro player? Atau dia Dia taraf pro player tapi gak mau jadi pro player Karena dia Tau dari mana anjing Tau dari mana dia taraf pro player Karena spesifik Spesifik pro player itu harus bisa pake headset Jadi Jadi dia gak mau Minum gimana ya ini terlalu dark Weh anjir nih yang belakang nih Seneng lo denger-dengar dark-dark begini lo Bema Enggak gimana Tapi emang dia jago Berarti Berarti nih Gue dulu tuh dari gue SD tuh main warnet Walaupun sekarang gue udah gak main warnet Dia masih main warnet Iya bukan gara-gara ini ya satu sih sebenernya Kalau sana itu beda lagi Emang dia hobi aja main warnet Iya karena dia emang jago juga Ki makro nya Ki Oh berarti indra penglihatannya tajem men Iya Kayanya ya Jadi kayak reflect nya tuh lebih cepet Sama dia memahami game nya tuh dia lebih cepet Otak dia otak berarti Itu gak ada indra otak goblok Indra otak lah Lu kalo main game tuh harus Makro mikro tuh harus jalan Ki Lu harus tau misalnya skill Kalo dota kan itu banyak skill lah Mau pengen tanya sama lu Lu kan main game Iya Kasih tau ke penonton perbedaan makro sama mikro Weh next Nama alias gua Gak bisa lu harus jelasin dulu Lu tau makro mikro gak? Gak tau Ki Demi apa lu? Tau cuman gue gak bisa jelasin Iya Kalo bisa liat kita main ML nih Kita bisa ngeliat map Itu namanya mikro ke makro Makro Kalo by one sama musuh Kita lawan Kalo liat yang mikro tuh yang lebih detailnya lagi Ada ga fix nih infonya Oke next siapa lagi Terus ada ompong ompong Ada ga temen lu ompong Ada ga temen lu ompong Bim? Ada Ada kan Kalo ompong tuh kayaknya ada banyak banget ya Karena giginya ompong Iya Ompong sampe gede lagi Diman? Emang ngobat sih temen gua Hehehe Canya tuh Wah jangan aja Emang ngobat Cuman gue tuh Gigi cuman giginya hancur gitu kan Aduh tutupi itu Jangan lah temen temen ngobat gitu Kayaknya udah ditobat dia sekarang Tumbuh ga giginya? Pake gigi palsu kayaknya Gigi palsu Kalo udah 17 tahun ga bisa numbuh Kiki Oh iya? Gak bisa Gak bisa kan ya Kalo udah Copot copot aja Ki udah Udah permanen Oke oke Terus ada lagi Kiting udah Kiting udah Kiting udah Biasanya orang-orang Lu kan tanggerang kan? Hmm Biasanya tuh banyak tuh Banyak kan Istilah-istilah Ya tapi yang standar-standar sih Bewok Gendut Terus Gembrong Gembrong juga sama Gendut juga Yang kita ketemu di mobil tuh siapa? Daus dipanggilnya apa? Daus Uus Oh Uus Gak eh Tile ya? Tile Tile Kenapa Tile tuh? Gue gak tau tuh Kenapa dia dipanggil Tile Cuman nama aslinya dia tuh Dias Pasya Bagus anjir Dias Pasya ya Kenapa gak Pasya? Nah gue gak tau tuh Soalnya gue pas Udah kenal dia Gue gak main lama dari yang bener-bener nyebutin nama dia Tile gitu Jadi pas udah gue tau dia udah Tile namanya Setelah gue cari tau namanya Dias Pasya anjir Tapi kan lu bertiga punya nama kan? Siapa nama? Iya nama L L J sama Ray Gitu Nama Nama lain Nama Biar apa sih? Apa? Kayak gitu-gitu biar apa sih? Biarin L J Ama Ray Ray Jadi lu kalo bertiga gitu Buat J Sini J Gimana sih? J J W J Gitu kan W Ray Gitu Dia manggel juga W L L L L diablo Gitu lagi lu Terus si Siapa lagi ya? Lu 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 ga ada lagi gak? Udah abis temennya Gue inget-inget dulu lupa Tapi standar-standar gitu kayak Bacil Boca kecil Boca kecil gitu Boca kecil Terus kayak unyil Gua banyak sih temen gua yang anak-anek kayak gitu Acil Anak kecil Tocil Tobrut Eh sorry Lanjut terus nih Tobrut juga ada temen gua Itu si Tobrut Gitu ada Apa arti? Tobrut apa? Tongkat brutal Jadi suka pake tongkat terus muter-muterin gitu Oh ada tawuran? Iya anjir Kata gua Ngeriu gitu Tocil Toker kecil Toker kecil Gua bantuin pas Thank you Gila cepet banget lu ditembak-tembak gitu ya Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad apa coba tebak, patoy pangkat letoy? salah panci letoy? salah pantat letoy? namanya patoy itu karena dipaling sotoy biasanya tuh banyak anjir nama-nama kayak gitu lu kalo di daerah gua itu biasanya nama-nama kayak gitu tuh dikasih sama atasannya sama seniornya singkatan-singkatan gitu ya di SMA itu dikasih ada nama patoy, paling sotoy ada namanya badoks blacky gue juga ada black si black sama blacky biasanya karena kulitnya agak gelap dari yang lain gitu kalo itu di standard deh gua kira di episode ini dia lebih banyak malah gua lebih banyak gua lupa anjir oh jadi disclaimer kalo funny itu guys kalo udah sama temen lama sama tongkrongan sama sama soalnya namanya di video ini dia bakal lupa engga engga kalo gua nama gua kalo dikasih gua ada pecet 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 apa anjir? predator micet ada temen gua di di pakem eh di rajak ada temen gua dia predator micet kenapa van? iya pacet ya nama sebut itu pacet predator micet kenapa namanya pacet? karena predator ki dia adalah predator ya jelasin kan penonton gak ngerti pacetnya gimana dia adalah predator micet itu akhirnya dia predator yang memangsa para ini para kreator-kreator micet kreator micet oh micet itu ada kreator ya? ada lah konten kreator semua itu oh mungkin tiktok sama IG sama youtube doang? engga micet juga ada apa biasanya genre nya apa? kalo gua kan musik nih cover-cover gitu genre nya genre nya chat sekarang otw sekarang chat sekarang otw sekarang ada genre nya genre kayak udah sih gak usah bahas bikin itu kayak lu pengen tau lebih dalam banget anjir iya karena gua oke nanti udah gua undang si pacet ini kesini bener ya? lu undang pacet ray sama jay iya si pacet pacet ray sama jay nanti gua undang kesini pacet pacet lagi sibuk dia soalnya dia kerja nama aslinya Bima panggilnya pacet gitu Bima siapa? Andika Putra? Bima siapa yang pacet-pacet ini? Bima gua tau Bima nih Kak Putra? temen gua nyet serius sumpah serius gua tau banget ke ini dia ke apa? ke aktivitas dia iya kan? iya kan? pacet paling keluar dari sini juga panggilnya kita pacet aja ya lu ada ga yang lebih-lebih parah gitu? kalo gua yang dark-dark gitu lu ga ada kalo gua dark tadi ada adit kalo lu ada ga? apa gitu misalnya yatim paling gua dipanggil begitu mas sih bukan dark lagi gitu yatim itu yatim eh ada yang parah sih gua yatim kayak gua juga nyet oh iya eh kita ngasih bahas ini oke 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 gua ada yang lebih parah lagi dipanggilnya apaan? pocong kok pocong? bapaknya meninggal parah banget ya wih anjir serius sih lo anjir ga etis gitu gua ga ikutan kalo dipanggil wih pocong gua kayak anjing jahat banget cuy gua ga sebutan juga sih maksudnya kalo bercandaan kayak ah bapaknya jadi ubi bapaknya jadi ubi gitu ditanem ya? ditanem gua pernah kenal lagi kayak gitu gua sih ga kenapa ya lu pocong tuh maksudnya udah meninggal terus jadi hantu iya sakit kan itu sakit banget ya iya iya wih pocong pocong ga banget anjir gua ga sedih hati itu jujur gua ga sedih hati itu kalo ngatain pocong mending nyatim ya mending nyatim gua sekalian pocong lagi mayat ih parah banget ya masa deh gua nama nya mayat anjing anjir tapi ya gara-gara itu bapaknya gua kayaknya salah pergaulan dah tau lu temen lu kayaknya gelap-gelap banget semua iya cuy ada lagi temen gua miskin 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 kok udah makin dapain udah makin pare udah makin pare udah ngatain personal ya kalo gua ada gua sebenernya ada iya jadi kalo di sekolah gua tuh dikasih nama sama senior sama antasan oh iya iya dulu senior gua tuh namanya ecim ecim meci micet mais anjing oh mais mice dong kalo dibalik mais-mais itu tuh tikus terus diturunin ke gua lu jadi curut si curut tuh kayaknya curut terus gua punya bawahan lagi hamster namanya riski yuk kenapa jadi normal enggak nama aslinya riski terus jadi gua kasih namanya cutari curut tapi riski apa anjir curut tapi riski itu apa anjir tapi penting cutari kurut tapi riski tapi dia adalah riski tapi dia adalah riski dia riski bukan riski oh iya 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 keren-keren kan gua jenong biasanya ya jenong ada juga jendol 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 peler ada peler ada kenapa ya di setiap orangnya namanya peler weh peler gitu kan namanya farel kalo gua iya iya abisnya yang selepetan-selepetan gitu tuh jadi kayak ah ribet lah apalagi kan orang-orang 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 kebupaten doang kali ya lu kalo disono F itu pake P apa jadi F kayaknya tetep F deh cuman di tempat gua doang F jadi P anjir contoh ya gua jadi pani anjir jadi kalo ada farel ya farel jadi peler jadinya jadi gitu-gitu peler mungkin kalo di iya bim di tempat lu apa bim kayaknya Sunda-Sundanya agak kental ya kalo Sunda kan jarang mau nyebut F iya sih bener jadi sebutnya P iya farel farel pani sama apalagi ya temen pernah ga dikasih nama gitu oh ada kenapa ga terus lu tersinggung gitu lu pernah ga engga sih tapi ternyata temen-temen gua yang dibilang kayak gitu akhirnya bener sama si adik sih berdamai dia awalnya kayak gitu berdamai dia gua ada dakon eh gua juga ada dakon dakon lu apa dakonnya? Dava Dava Kontol ya? iya gua Dani Kontol santai lah mas lah tapi kalo lu bilang kagak ada tut 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 kan lu mau menjoroknya disini lu mau sebut-sebut aja tongkrongan gua kan ini gua tau pantes ngapa kagak ada brandnya masuk kan oblok oblok kayaknya ditut tut tut aja deh mas udah dateng udah abis mas? ya padahal kita melanjutin si dakon iya iya gua ada dakon daki oke guys iya makin lama makin ga ke kontrol omongan kita so tungguin kita di next episode see you